Nasib guru honorer di Kediri, Jawa Timur berubah drastis berkat aksi baiknya selalu membantu siswa yang kurang mampu. Guru honorer itu adalah Marga Kista, pengajar di SDN Tiga Lor. Marga Kista dikenal sebagai guru honorer yang baik hati karena sering membantu siswa kurang mampu di sekolahnya. Seperti yang sempat viral di media sosial, Marga diketahui selalu menyisihkan honornya 200 ribu rupiah yang kemudian digunakan untuk membeli peralatan sekolah. Mulai dari tas, sepatu, hingga uang saku dan sepeda untuk muridnya yang membutuhkan. Aksi baik itu ia lakukan karena gundah melihat kondisi sejumlah siswanya. Marga kemudian iseng membagikan aksi baiknya itu ke media sosial Instagram dan TikTok. Tak disangka hal itu justru mendapatkan respon positif dari warganya. Bahkan banyak yang menitipkan bantuan kepadanya untuk dibagikan kepada siswa. Berkat aksi baik itu, Marga Kista tiba-tiba dijemput rombongan pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur saat dirinya tengah mengajak. Rombongan pejabat itu pun mengajaknya ke kantor bupati dan menemui langsung bupati kediri Hanindito Himawan Pramana. Ternyata Marga Kista pun kembali dibuat kaget saat mengetahui hasil pertemuan tersebut. Hal itu karena orang nomor satu di Kediri tiba-tiba mengangkatnya sebagai tenaga ahli bupati. Marga mengatakan dalam pertemuan itu bupati membahas soal kebiasaannya yang seringkali membantu para siswa kurang mampu di sekolah. Sikap Marga pun mendapatkan apresiasi dari Mas Dito, sapaan akrab bupati. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.